terbuka puasa sehat banget ini ya itu langsung es gorengan langsung sambilnya sambal kacang kalau enggak cabai rawit sama-tama turun tapi mendekat di lebaran malah naik nah itu dia padahal harapannya mau pangling pas lebaran ketemu keluarga mau dibilang langsing ternyata ya enggak malah sama aja selamat datang di KK Indonesia Podcast nah saya ini akan ngajak ngobrol lagi nih di podcast kali ini kita ngobrolin soal aktivitas selama bulan puasa dan lika-likunya ya biasanya kalau bulan puasa ngapain aja terus menu-menu favoritnya biasanya apa sih hari ini saya kedatangan dua orang narasumber ya disini sudah ada Ibu Anathita halo saya keke juga health consultant ya dari KK Indonesia ada Ibu Dita hai oke ini Ibu Anathita nih seorang ibu rumah tangga juga wanita karir ya kita mau tanya-tanya gimana sih selama bulan puasa kita pasti agak-agak riwe gitu ya kalau kata orang Sunda ya agak-agak ribet gitu ya ngatur waktunya menunya dan gimana caranya tetap aktivitas dan ibadah berjalan dengan lancar gitu ya seirama tapi badan tetap fit pertanyaannya satu pertanyaan tapi banyak jawabannya banyak karena kita podcastnya seharian Alhamdulillah ya kita udah masuk bulan puasa ya Alhamdulillah sekali kita dipertemukan ya di bulan Ramadan ya tentunya ini udah dinanti-nantikan nih bulan Ramadan ini nah kita mau tanya-tanya dulu nih kepada Bu Anathita ya biasanya kan kalau seorang ibu dia istri juga kerja juga terus di rumah juga pasti kan sudah ada aktivitasnya nih yang pastinya udah padat banget kira-kira untuk menjalankan bulan puasa ini ada apa ya ada sesuatu yang kira-kira aduh berat deh ini ngejalaninnya atau ah biasa aja gitu gimana nih nah kalau saya pribadi itu pastinya kita harus ngatur waktu nih dari pola tidur terutama ya ya kan kita kurang tidur kan biasanya bangun lebih awal nyiapin tawur ya kan buka juga harus pikir-pikir cari bukaan ya kan berpacu dengan waktu makanya tuh kalau misalnya nyiapin makanan nyiapin apa kita udah stok nih di kulkas jadinya jadi udah siap saji siap saji bahkan sebelum puasa udah bikin-bikin bumbu dulu nih bumbunya udah disimpen ini bener-bener ini banget ya preparationnya jadi langsung ya kan saat tawur saat-saur apalagi waktunya kan saat mepet ya belum lagi buat bangunin anggota keluarga juga kan butuh waktu ya nah itu penuh perjuangan ya makanya ya udah kita prepare bener-bener nah jadi biasanya kalau habis subuh juga ya gak tidur lagi karena tadi kan bilang harus aktivitas juga ya kan harus lanjut kerja ya ya udah kita gak tidur lagi seperti itu tapi ya tetep ya kita harus berusaha fresh terus ya energinya harus ekstra nah itu kalau buddhita sendiri gimana mengalami apa mensiasatinya nih kan orang bilang kalau misalnya bulan ramadhan ah udah gak bisa ngopi kalau siang udah gak bisa nyemil-nyemil berarti lemes dong kayak gitu nah untuk apa penurut buddhita sendiri gimana nih nah kalau selama bulan puasa kan kita otomatis ngemil-ngemilnya berkurang ya tuh ya bu ya nah kalau misalkan gak puasa tuh banyak ngemil yang minum kopi minum teh belum lagi ciki-cikinya awal-awal biasanya berat ya berat banget kayaknya dua minggu pertama berat banget minggu ketiga udah biasa tuh nah selama puasa ini otomatis kan kita makannya sedikit ya nah otomatis kita bisa untuk menurunkan berat badan dong tentunya terus makannya juga jadi gak banyak otomatis juga makannya tuh sedikit karena udah keburu kenyang kan kita udah minum air kelapa udah minum ini udah minum itu gitu ya walaupun sahurnya banyak ya tapi itu apa ya alami ya sebenernya ya kondisi-kondisi kayak gitu ya karena kita juga butuh tenaga dalam sehari itu kan biar gak lemas juga gitu nah biasanya nih kalau kalau untuk puasa sendiri ya pasti ada menu-menu favorit nih biasanya nih menu favorit sahur apa buka puasa apa nih ayo dari ibu Ana dulu kalau aku sih ya kalau untuk buka ya buka itu ya gak boleh terlewatkan gorengan aduh gak bisa kayaknya juta umat ya gorengan A, B, C dan juga bahkan ya untuk minuman aja ada minum es kelapa ada juga es teler es jendel itu kayaknya keluar deh semua itu esan es muat semua itu tukang es lakuk semua itu pokoknya kayaknya lapar mata pas udah buka langsung gorengan langsung satu es paja langsung kenyang kayak gitu kan betul-betul jadi itu kayaknya udah bestian ya si gorengan Kak Mas D, E, E kan ini bener gak boleh terlewatkan budita sendiri gimana sama si dia kalau gue sih sama ya sama ya disiapin orang tua masih single gak perlu nyiapin keluarga gitu jadi emang paling beli-beli aja kalau paling enggak mama yang masak makan berat juga masih biasanya makan berat tetep makan berat tetep itu baru menurunkan berat badan tapi mau naik nah itu kan bingung tuh kayak gitu karena siangnya udah gak makan langsung balas dendam kalah bener apa aja dibeli kayaknya nih gak seberapa gitu ya pas makan kenyang juga gorengan itu gak berasa loh makan 1, 2, 3 gak kenyang-kenyang itu bener bener terus kalau misalnya selama puasa sendiri pastinya ada kebiasaan-kebiasaan yang berubah dong ya kan biasanya kalau kalau gak puasa kalau saya mengalami kalau pas biasanya nyampe kantor kita ngopi dulu ya kan maksudnya sambil kerja sambil ngopi terus siang ada makan siang dan lain sebagainya tapi ada gak kebiasaan-kebiasaan tertentu nih selama bulan puasa yang bener-bener berubah yang pasti pola tidur ya itu yang pasti pola tidur kalau untuk ngopi ya kita harus tidurnya jadi lebih malam ya bangunnya lebih cepat ya paling kita cuma berapa aja ya kan kalau puasa itu yang paling utama berubahan tidur itu makanya pertama-tama pusing ngantuk ya kan setuju ya betul itu juga gitu dan aktivitas malam itu lebih banyak dibanding siang jadinya ya apalagi kalau setelah buka kita ada terawah juga selesai jam 9 setengah 10 ada buka puasa bersama iya gak dengar ya buka puasa bersama itu udah mulai patut ya ter-schedule iya bener-bener hari pertama sudah ter-schedule buka puasa 2 minggu pertama doang sih coba cek aja whatsapp grupnya ada berapa bisa tinggal sama ya dalam 1 bulan yang mana nih minggu nah belum lagi nanti ada dress code dress code iya bener-bener dan juga kalau untuk sahur sendiri kadang ada yang suka sahurnya oh lebih pagi gitu ya maksudnya lebih 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 dulu gitu nanti pas apa namanya shalat subuh dia baru bangun terus tidur lagi gitu ya kan ada juga yang oh nanti mepet-mepet sahurnya pada saat mau beduk beduk subuh gitu ya ada yang jadi ada juga yang tidak sahur sama sekali ada yang dirapel dari malam sudah makan banyak nanti bangun subuh aja langsung nah langsung nah nanti kita juga mau tanya nih ada efeknya gak untuk kesehatan kita gitu ya kalau kita kondisinya kayak tadi Bu Ana bilang ada yang rapel ada yang sahurnya oh minum air putih aja yang penting sunahnya ya gitu kan ada juga yang emang sama sekali gak mau sahur gitu karena mending bela-belain tidur gitu ya boleh stendam ya tidurnya ya iya biar tidurnya agak banyak iya betul nah itu dari segi kesehatannya seperti apa sebenarnya sejujurnya sih aku tuh tipe yang makannya tuh dirapel ternyata aku kalau sahur baru minum air putih yang banyak karena kalau aku kondisi tubuh aku tuh kalau aku sahur malah jam 10 itu udah ngerasa lapar gitu nah kalau sedangkan kalau aku rapel nih pas malam-malam itu laparnya udah mulai jam 3an jadi malah agak lama gitu oh itu biasanya karena metabolisme tubuhnya sendiri itu bisa gitu jadi memang kondisi tubuh orang-orang kan beda gitu sih oke tapi satu hari pasti ada makan nastinya ya makan beratnya ya biarkan kita gak lemes juga gak sakit kepala juga jadi seenggaknya itu kita harus makan yang porsinya lengkap juga ada nasi ada karbohidrat lemak protein terutama ada buah sama sayurnya kalau buana gimana nih menu sahurnya seperti apa nih apakah tipe orang yang ah yaudah sahur ala kadarnya aja atau harus ada menu lengkap gitu ya seperti makan siang ada karbohidratnya tadi ibu dita bilang sayur dan lain sebagainya kalau di keluarga saya sih lebih menu lengkap dan itu menekati ajan subuh itu makanya biar speed langsung kita lihat jam berpancur itu kayaknya apa ya lebih 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 apa ya di keluarga ayo-ayo cepat-cepat semangat kan nanti wah tinggal sekian kalau dibangg lagi kalau dibunggungin masih lama ah nanti aja masih lama kan kita capek ya ngebangunin tapi menu-nya pasti lengkap ya buane biasanya lengkap menu-nya wah ini kalau siang udah gak lemes lagi dong ya menu-nya udah lengkap tapi itu dia karena mungkin saking lengkapnya banyak jadi ngantuk tetap sama aja kayaknya semuanya begitu tadi ngantuk habis itu tidur lagi atau kalau untuk saya pribadi lebih aktivitas karena kan waktunya meset ya betul karena kan buana kerja juga gitu ya dan tentunya waktu apalagi wanita karir ya wanita kerja gitu ya sama rumah tangga dia harus membagi waktunya dengan sangat-sangat efektif kecuali libur kalau libur itu enak kita bisa langsung tidur bangun siang langsung mikir bikin bukan apa gitu kan ya betul-betul nah sih juga mau tanya kebiasaan kalau misalnya habis sawar nih kita tidur lagi sebenarnya itu gimana sih karena kalau gak tidur ngantuk akhirnya jadi pusing nah itu memang kebanyakan orang begitu ya karena kan udah bangun pagi saya tipe kayak gitu aku juga wala gitu sih tapi setelah baca-baca riset nah itu ternyata gak bagus sehingga itu kita ada jeda setelah makan ya 2-3 jam baru kita tidur lagi gitu sama kayak kalau misalkan kita dalam kondisi gak puasa nih sebelum tidur tuh sebisa mungkin 3 jam sebelum tidur itu kita makan terakhir gitu jadinya organ pencernaan kita juga istirahat 3 jam berarti kita biasanya subuh jam jam setengah lima ya jam setengah lima ya berarti kita jam 7 lah ya kan gak mungkin ya kalau sebagai wanita pekerja gitu gak tidur gak tidur jadinya jadi menyastatinya kalau sahur tidak boleh makan terlalu banyak juga ya porsinya yang kecil aja gitu tapi tentunya lengkap tapi speednya kayaknya gak usah nurup gue aneh ya pelan-pelan aja makanya pelan-pelan ya takutnya tersegel udah tuh mau kasih pendek sulah-selah minum iya sih memang lebih semangat ya tapi habisnya jadi lemas oke terus kalau udah sahur nih ya lanjut aktivitas itu kan biasanya ada jam-jam kritis ya waktu pada saat kita puasa nih kalau biasanya saya ngalamin jam-jam 10 itu jam-jam kritis bener ya bener ya jam 10 sampai jam 2 jam 10 sampai jam 2 itu cukup panjang kalau itu sulah suhur kita cerah lagi sekarang kan kita air wudu ya habis sulah suhur kita mulai lagi tuh ngerasa nah sebenernya apa tuh yang terjadi di tubuh kita di jam-jam kritis itu nah jadi kan karena kita otomatis kan makannya terakhir jam sekitar jam 4 tuh ya nah habis itu kan kita ngalamin tuh kalau biasanya kalau sahur kan makannya terlalu berlebihan ya biar kenyang nih seharian gitu kita kondisi tubuh kita itu ngalamin yang namanya food coma jadi itu kita merasa ngantuk banget setelah makan food coma itu biasanya karena kebanyakan makanan karbohidrat sama proteinnya terlalu banyak nasinya terlalu banyak lauknya terlalu banyak sedangkan sayurnya sedikit nah gitu jadi emang palingnya saat ini porsinya itu porsinya memang harus diperhatiin nasinya tuh sebenernya gak perlu banyak-banyak cuman paling satu genggam aja harusnya ya gitu dan dalam satu piring itu harusnya setengahnya itu isinya sayur harusnya kalau ini lebih banyak ini sih apa namanya lauknya dan lauknya banyak karbonya nah itu emang harus diperhatikan sih gak boleh berlebihan biar kita juga gak ngalamin yang namanya food coma tadi jadinya kita juga energinya full terus juga gak gampang ngantuk gitu oke kayaknya patut dicoba ya besok ya ini harus mengubah pola nih berarti saya nih iya jadi menunya nanti yang di beda harus banyak sayur nih iya harus banyak sayur ya lalapan nih termasuk saya iya kadang ada tipe orang tua yang ayo habisin habisin nasinya dikasih yang segunung penuh gitu buat anaknya karena seneng kan kalau ngeliat oh banyak makan nasinya banyak itu sehat padahal siangnya ngantuk tapi jam segitu memang jam lagi kritis-kritisnya ya karena kan kita juga lagi puasa gak ada cairan yang masuk gak ada makanan yang masuk jadi emang jam 10 sampai jam 2an itu masa-masa kritis banget kita kan lagi lemes-lemesnya apalagi biasanya kalau gue puasa tuh cuacanya panas banget betul nah itu jadi kita makin cepat dehidrasi kan gitu sih karena kekurangan cairan nah ngomong-ngomong soal cairan nih ya tentunya kalau selama puasa kita minum air putihnya agak kurang dong ya sedangkan kebutuhan harian kita kan tetap sama ini gimana nih mengantisipasinya nah biasanya kan orang tuh minum air putih sangat-sahur doang ya nah pas buka puasa tuh minumnya kayak teh manis sirup es buat nah jadi memang air mineralnya tuh kurang gitu jadi kalau bisa pas kita buka minum air putih dulu segelas sebenarnya segelasnya tuh yang 250 ml itu udah kenyang gak sih kalau saya tuh minum air putih dulu berbuka yang lainnya jadi gak kemakan jadi yang langsung dimakan tuh kayak goreng langsung ini loh nah biar gak kalah tuh memang siasat ini gitu jadi minumnya seenggaknya 250 ml yang segini gitu gelasnya itu memang udah ngebantu kita biar agak kenyang dulu sebentara nanti kan 5 menit 10 menit kemudian airnya apa nih dingin kah biasa kah oh itu terserah air dingin air hangat air biasa itu gak masalah tapi air putih ya air putih ya jangan air yang berwarna dulu oh habis itu baru baru cembilan-cembilannya tadi cembilannya sehat cembilan sehat apa buah buah bener-bener ini gorengannya boleh lah kalau ini bener-bener buah buah sehat banget ini ya itu langsung es gorengan langsung sambilnya sambal kacang ya kan kalau enggak cabai rawit ya kan kayak gitu kebayang ya sebulan makan gorengan terus apa namanya yang manis-manis es gitu ya itu radang atau tenggorokannya gak masalah ya nah itu dia biasanya gak lama nih hingga lama aman lama-lama ter mulai hidung ya kan mulai tersumbat seperti itu kan kalau kan gatel tapi tetep ya kayaknya gak tampok gitu kan pecah-pecah karyawan tapi kayaknya gak tampok tetep mau ngalamin juga ya ngalamin bahkan dulu pernah sampai sahur itu saya minum obat ini dulu obat supaya gak sakit ma dulu pernah ngalamin kayak gitu terus juga kalau minum ya banyakin di saat sahur memang sampai kayak berasa kembung gitu loh karena kan berpikir wah bakal berapa jam ke depan kita gak minum-minum lagi ya karena akhirnya banyak sampai kembung sampai berasa kayak enak sendiri gitu kalau tanda-tanda kita mengalami dehidrasi itu apa? yang pertama pasti kita lemas ya lemas sakit kepala terutama cairan itu juga berfungsi untuk biar kita metabolismenya juga lancar terus juga kita biar terhidrasi dengan baik gitu sih jadi kalau kita lemas berarti tanda cairan di tubuh kita kurang sama bibir pecah-pecah tadi itu sih aku kayak setiap tahun ngalamin bibir pecah-pecah walaupun minumnya udah banyak karena kondisi cuaca juga itu ngaruh banget apalagi kurang minumnya lebih parah lagi oke nah kalau misalnya nih kondisi siang itu memang sudah lazimnya kita lemas gitu ya tapi kan pekerjaan tetap jalan terus nih ya gak bisa berhenti apalagi kayak kita kerja gitu kan pekerjaan tetap nih deadline segala macam ya kan nah itu gimana cara kita mensiasati khususnya di jam-jam kritis ini nih gimana kita menjaga konsentrasi kita fokus kita gitu terus kita gak lemas itu gimana eh kalau Bu Ana dulu deh Bu Ana gimana nih kalau aku sih ya biasanya tuh ya kita stretching di tempat jadinya gerak kanan berdiri gerak kiri berdiri bangun ya gitu-gitulah supaya gak ngantuk ya kan suci muka ya seperti itulah gitu ya ada gerakan-gerakan khusus mungkin gerakannya gerakan umum ya yang kita banyak terakhir kalau peduk jadi kalau kalau Bu Ana udah gerak-gerak kalau itu udah ngantuk lagi berusaha biar yang ngantuk kalau dari kita sendiri gimana kalau aku aku dengerin lagu dengerin lagu yang aku suka saya kalau dengerin lagu buat tambah gini nah boboin lagunya kalau lagunya perutnya ya jadi berirama oke ada tips-tips lainnya gak sih gimana nih cara-cara oh mungkin dari jam sekian sampai jam sekian kita saving energy dulu dengan begini atau apa gitu ada gak sih tips-tipsnya yang pertama tentunya kita bisa kalau misalkan lagi kerjaannya gak hack banget bisa kegiatan lain kayak misalkan kita baca Quran gitu kan biar kita fokus juga terus juga bisa sambil dengerin lagu baca buku-buku yang kita suka terus juga bisa stretching tadi yang pegel-pegel badannya biar gak mantuk ya masuk ya tepat selama ini cuci muka juga boleh terus kalau misalkan ada waktu luang misalkan 10 sopil 15 menit bisa buat waraganya waraganya gak turun tangga dan itu waraganya-waraganya gimana waraganya yang simple-simple aja misalkan jalan-jalan di sekitar ruangan aja gitu gak perlu yang berat-berat gak perlu jogging gak perlu yang penting aku baru mau nanya selama puasa energi kita kan tipis nih ya apakah masih butuh yang namanya olahraga dan olahraganya seperti apa tentunya kita tetap walaupun dalam kondisi puasa atau enggak itu tubuh kita harus tetap dibikin aktif gitu jadi biar kita gak kerasa tuh gak kerasa tuh dari remesnya ngantuknya nah itu dengan cara olahraga olahraganya yang simple-simple aja gak perlu ngegym gak perlu aerobik paling kalau misalkan sore-sore nih ngabuburit bisa sepedaan bisa kalau misalkan rumahnya deket boleh tuh sepedaan dari rumah ke kantor dari kantor ke rumah kan lumayan ya kalau rumahnya jauh setuju saya ngabuburit pakai sepeda sambil nyari bukaan itu setuju kayak gini kayaknya agak jauh jadi yang diparuh pulang tuh habis sekolahraga banyak bantuan ya biar sekolah keluar jadi udah apa harus ada olahraga juga ya berapa lama sih idealnya ya paling 15 menit 30 menit gitu kalau misalkan mau dilakuin itu bisa 30 sampai 1 jam sebelum kita buka ada jam-jam jam tertentu gak yang kira-kira oh ini bagus nih kalau olahraga kalau pagi-pagi kan kita aktivitasnya masih cukup panjang sampai dengan buka puasa nih itu kan agak-agak berat ya apa ada jam khusus nih kalau olahraga yang bagusnya bagusnya nih kalau misalkan kita lagi puasa ya itu mulai start setengah lima deh setengah lima setengah lima sampai mau buka bener pas buka-buka cari buritnya nyari bukaan bisa sepedaan sama keluarga kan ngajak anaknya ngajak suaminya gitu sambil sepedaan sambil lihat-lihat makanan gorengnya gorengnya jangan banyak-banyak gitu terus juga kalau misalkan misalkan udah keburu masak nih gak mau beli bukaan itu bisa kayak kita yoga plank gitu gak susah-susah banget tapi kalau misalkan kita lagi liburani ya ibu rumah tangga masak nyapin tajil kan juga butuh energi itu masih butuh juga olahraga masih gitu karena kan butuh tenaga ekstra juga kan masih kurang loh kurang membakar kalau ini kalau bu anak sendiri olahraga gak selama puasa? saya itu hari biasa aja jarang olahraga apalagi puasa pasti sering sering gaya gitu sering absen ya memang olahraga itu ya benar sih karena kebiasaan orang Indonesia juga jarang ya orang olahraga ya apalagi mengingat waktunya memang sempit banget gitu berarti masih tetap harus olahraga kalau gak olahraga apa efeknya? tentu aja tadi kita lemes ya lemes banget terus kita jadi gak fokus olahraga juga bisa untuk ngatur fokus kita gitu olahraga olahraga tadi gak fokus terus lemes sakit kepala itu juga nyambung sih karena selama ini kita takutnya kalau olahraga malah lemes ya kan takut lemes makanya kita gak mau olahraga kalau puasa kan gitu ya nah kan juga banyak yang berpikir oh selama bulan puasa ini ajang yang tepat kalau saya mau menurunkan berat badan enggak ya kan nah sebenarnya positioning ini bener gak sih? bener gak sih kalau kita puasa ini langsung turun berat badan sedangkan kita buka puasa aja menunya wow nah itu kadang-kadang tergantung juga dia makannya gimana ya kalau misalkan sama aja porsinya banyak dia bales dendam kalau pas buka puasa otomatis yang keluar itu dari misalkan ya tuh berat badannya turun itu yang keluar bukan lemaknya yang kebakar tapi cairan dalam tubuhnya malah jadi kalau misalkan nantinya setelah lebaran dia kurus itu badannya cenderung gelember-gelember gitu gitu sesaat aja ya kalau misalkan ada lebaran kan makannya opor segala macam itu naik lagi tuh nanti gampang naik lagi itu karena itu karena yang keluar itu cairannya air dalam tubuhnya tapi sebenarnya bisa ya untuk program penurunan berat badan sebenarnya bisa ya di bulan puasa ini ya tapi tetap harus olahraga yang penting itu kalau penurunan berat badan adalah olahraga jadi kalau misalnya saya turun berat badan puasa itu jangan senang dulu ya karena tadi apa? kalau cairan tubuhnya kalau buana sendiri biasanya nih sebelum bulan puasa nimbang dulu gak tuh terus nanti sesudah bulan puasa nimbang kok saya turunnya sebelum sesudah di pertengahan hampir setiap hari bu ya ini saya ingin bantu kata-kata turun atau naik atau stabil aja biasanya pertama-tama turun tapi mendekat di lebaran malah naik nah itu dia padahal harapannya mau pangling pas lebaran ketemu keluarga ketemu keluarga mau dibilang langsing ternyata ya enggak malah sama aja maka masih naik ada yang salah dengan pola makannya ternyata ya sama olahraganya itu gitu oke ya wajar sih memang dan rata-rata ya begitu turunnya sesaat gitu kan jadi memang harus diperhatikan juga menunya cara aktivitasnya seperti apa dan makannya segala macam nah terus kalau dari Bu Ana deh Bu Ana sendiri harapannya kalau sebelum puasa apa nih kayak misalnya nih oh saya mau misalnya berat badan saya turun sekian atau oh berarti saya kurangin makan manis saya jadi agak berkurang nih untuk bulan puasa atau gimana ada harapan-harapan tertentu gak sih harapannya sih setiap tahun sebenarnya lebih kegorengan pengennya berkurang ya setiap tahun harapannya ah tahun ini mau mengubah pola nih tahun ini tapi tetap aja balik lagi tetap tusan mungkin karena karena apa ya mungkin telah terbiasa ya bertahun-tahun seperti itu ya walaupun ya mungkin sudah paham sehatnya gimana tapi tetap aja kebutuhan lidah tuh ya maunya gorengan manis-manis kayak gitu tentunya kan dengan pola makan yang berulang-ulang seperti itu ada efek yang timbul dari masalah kesehatan ya kalau gorengan identis sama kolesterol gitu ya terus makanan kita kan juga secara nutrisinya gimana tuh ya nah kira-kira dari Bu Dita sendiri ada gak sih tips yang bisa meng-cover itu semua oh jadi tentunya kita dari selain dari pola makan tadi diatur itu gorengannya dikurangin yang goreng-goreng santan-santan yang manis-manis itu perlu dikurangin sayurnya dibanyakin dan tentunya kita konsumsi suplemen juga karena kalau misalkan kita dalam kondisi puasa nih itu otomatis kan kebutuhan gizinya kan belum tentu tercukupi ya nah itu kita makanya butuh juga namanya suplemen multi vitamin dan mineral ini tidak boleh dilupakan ya kalau kita berkurang nih vitamin dan mineralnya apa yang terjadi? baik-baiknya kita dilemas sakit kepala ini kan udah sering banget dialami sama orang-orang puasa jadi nggak fokus juga kurang konsentrasi otomatis kalau misalkan kerja nggak fokus dong iya bener-bener jadi ini dia rahasianya kalau kita mau tetap fit aktivitasnya lancar ibadahnya lancar satu bulan ya salah satunya adalah dengan ditambah suplemen pola makannya bagus olahraga dan lain sebagainya itu udah meng-cover semua ya kita masih bisa nih membuktikan satu bulan ini ya coba nih ya masih ada waktu nih masih ada waktu kita buktikan berapa minggu ke depan nih kita nih ya jadi kita juga berubah pola makan dong nih ya karena biasanya memang kalau bulan puasa tuh yang namanya minyak goreng gula itu pasti boros banget salah satu tips juga nih buat mengurangi budget pengeluaran ya oke terima kasih hari ini kita udah ngobrol seru banget ya seputar bulan ramadhan masih ada satu bulan ke depan yang tentunya kita mau semuanya serba lancar bener nggak sih harapan kita semua ya sampai dengan tentunya di hari raya idul fitri oke kita tutup disini terima kasih atas kedatangannya ibu ana dan juga ibu dita kita jumpa lagi di KK Indonesia Podcast saya ini pamit dulu bye bye Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati